1, 2, 3 HI yang merupakan buronan kasus narkoba jenis sabu seberat 33.029 gram dan 1.772 butir pil ekstasi pada 2022 lalu ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 15 April 2024 lalu HI menjadi buronan alias DPO setelah Satres Narkoba Polres Pandeglang melakukan pengungkapan kasus dengan temuan barang bukti kurang lebih 33.029,78 gram narkotika jenis sabu dan sebanyak 1.772 butir narkotika jenis ekstasi alias INEX pada Selasa 8 Maret 2024 Pada Selasa 8 Maret 2022 dengan TKP di pinggir jalan raya Tanjung Lusung Sumur, Kampung Cibaber, Desa Banyu Asin, Kecamatan Cigilis, Kabupaten Pandeglang HI diduga menjadi pengendali yang membawa narkoba dari perahu hingga ke daratan Kabupaten Pandeglang HI termasuk dalam jaringan Freddy Budiman yang saat ini dibawa kendali DPO berinisial AA Kapolres Pandeglang AKB PO Ki Bagus Setiaji mengatakan PKS 4 kesulitan menangkap HD yang merupakan DPO sejak 2022 lalu lantaran pelaku kerap berpindah tempat Berkat kesinggapannya, polisi berhasil menangkap pelaku di Kampung Pasir Gede, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu Seberat 85,82 gram dan 295 butir pil ineks yang sudah siap diedarkan Dengan total mencapai 200 juta rupiah Petugas dari saat narkoba mendapatkan satu buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 bungkus plastik bening Yang di dalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis sabu Kemudian ada juga kita menyita dari penggeledahan itu menemukan 2 plastik bening Yang berisikan 83 butir narkotika jenis inek Ancamannya adalah pasal 114 ayat 2 Kemudian pasal 112 ayat 2 Dimana hukuman maksimalnya adalah hukuman mati Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman 20 tahun penjara dan hukuman mati Rangga Eka Putra, Jurnalis Bantan TV dari Pandi Gelang memberitakan